Ditulis dalam surah Yunus Ayat 5 Walladhi ja'ala syamsa diya'a Biarlah Allah yang telah menjadikan matahari Mengeluarkan api Ini 1400 tahun yang lalu loh Ketika manusia Menganggap matahari dan bulan sama-sama Mengeluarkan api Quran mengkoreksinya Biarlah Allah yang telah menjadikan matahari Diya'a, pelita Mengeluarkan api Dan menjadikan bulan hanya nur Nur Pantulan cahaya matahari Bulan tidak Dia tidak mengeluarkan api Tapi matahari jelas Dia'a mengeluarkan api Sedangkan bulan hanya mengeluarkan Cahaya pantulan Dan Allah telah jadikan Atau tetapkan Atau takdirkan Bulan itu manazil Memiliki beberapa orbit-orbit Garis edar Garis edar Manazil Satu garis edar Manazil Empat Atau lima Banyak Ini sebelum sains berdiri Berdiri Bulan punya garis edar yang banyak Sekarang manusia paling tidak sudah tahu empat garis edar bulan Pertama putar diri sendiri Rotasi Kedua ikut bumi Memutari bumi Satu kali putar bumi Namanya Satu bulan Kemudian ikut bumi Mengelilingi matahari Satu kali ikut Satu tahun Kemudian ikut matahari Berjalan di galaksi Bimasakti Dalam posisi yang tidak berubah Satu derajat pun Keadaan posisinya Dengan kecepatan yang sama teratur Sudah empat Bulan punya empat Manazil sekarang Orang tahu Sedangkan matahari Tidak ada manzilnya Maka kalau ada orang mengatakan Bumi itu datar Matahari yang mengelilingi Matahari Mata yang mengelilingi bumi Sudah pasti keliru Karena Quran Tidak ada cerita Matahari itu punya manzil Adalah matahari Berputar hanya pada sumbunya saja Quran surah yasin Mataharianya berputar Pada sumbunya saja Itu adalah ketetapan Dari Tuhanmu yang maha perkasa Sedangkan bulan Kami tetapkan garis edar Garis edar Garis edar Garis edar yang banyak Matahari tidak akan mendului Perjalanan bulan Sedangkan malam Yaitu bulan Tidak akan mendului siang Yaitu matahari Wa kulun fi falaki Yasbahun Kedua-duanya Berada pada jalur Falaknya masing-masing Garis edarnya masing-masing Disitu orang harus ngerti Betapa hebatnya Quran Seribu empat ratus tahun Yang lalu udah ceritain Allah menjadikan Matahari berapi Dan menjadikan bulan Memantulkan cahaya Sajan nur Dan Allah Takdirkan Tetapkan Bagi bulan itu Beberapa garis edar Garis edar Manzil-manzil Untuk apa? Ini jawab Agar dengan manzil-manzil Bulan itu Kamu bisa menghitung Tahun 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 apa? Tahun apa? Tahun bulan Dengan garis edar bulan Kamu bisa menghitung Tahun-tahun Tahun apa? Tahun bulan Walhisab Dan perhitungan Waktu bulan Tidaklah kami Allah menciptakan Yang sedemikian itu Kecuali dengan Yang benar saja Hak Tidak akan ada Kebatilan Tidak ada Kekeliruan di situ Pasti 100% Benar Diterangkan Ayat ini Kata Allah Untuk orang yang Berakal Orang begok Nggak ngerti Di dalam surah Al-Kahfi Ayat 25 Dan diam Sohibul Kahfi itu Mereka diam Di dalam goa itu Salasa Mi'atin Sinin 300 tahun Lamanya Berapa tahun? 300 tahun Lamanya Wasdadu Tisa Atau ditambah 309 309 Tapi kalau dibilang 309 tahun Orang yang pakai Kalender matahari Orang itu akan Mengatakan Salah Bukan 39 tahun Yang betul 300 tahun Maka Quran Bilang 300 tahun Atau ditambah 300 tahun matahari Atau 309 tahun Bulan Mana ada Kitab sehebat ini Makanya saya masuk Islam Bener Bener Ibu saya Cina Saya nggak jadi Cina Kakek nenek saya Cina Saya nggak Cina juga Tapi saya Islam Eh Jadi kalau ada Anak muda Ini umur 30 Matahari Berarti tahun Bulannya sudah 31 tahun Kalau ada Ibu-ibu yang hadir Yang sudah umur 60 Berarti sudah umur 62 tahun Masih Kalau ada yang umur 90 Pasti nggak ada Kalau ada yang umur 100 tahun Berarti 103 tahun Bulan 300 tahun Masih Berarti 309 Tahun bulan Al-Kahfi Ayat 25 Jadi dari sini Saya ingin Mengubah Pola fikir Semua yang hadir ini Berapa ribu orang ini Ditambah yang nonton Video ini semua Obahlah Mindset kita Pemikiran kita Bahwa Tahun matahari adalah Milik kita Kau muslimin Ada di Quran Dan tahun bulan juga Milik kita di Quran Ada ditulis Di banyak-banyak ayat Yang sudah saya bahas Banyak yang lain Tapi Nggak maju lah Gaji kita Sini aja lah Ini udahlah Cukup lah Fondasinya Untuk mengubah Mindset kita Paham Kendalak Dengalak Dengalak Egan Dengalak Terima kasih.